Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riana Salman Zafira NPM 170-210-190043 Pada kesempatan ini saya akan mereview film yang judulnya Too Big To Fail Seperti yang kita tahu Film Too Big To Fail merupakan sebuah film drama televisi yang ditayangkan di channel HBO pada pertengahan tahun 2011 Film ini juga merupakan film yang diangkat dari buku non-fiksi yang ditulis oleh Andrew Ross Sorkin Too Big To Fail sendiri disutradarai oleh Cartoon Hansen yang membuat para aktornya masuk nominasi penerima penghargaan bergengsi salah satunya adalah Paul Giamatti yang memerankan Ketua Bank Sentral Amerika Serikat di dalam film ini Di dalam film ini juga berbagai cara sudah diupayakan oleh Richard Vought untuk menyelamatkan Nehmann Brothers dan ekonomi Amerika Serikat termasuk berbicara kepada orang-orang yang paling berpengaruh di dunia keuangan Jadi ini sebuah film yang membahas tentang perekonomian Amerika di tahun 2008 yang kolaps Jadi di film Too Big To Fail ini nyeritain 10 perusahaan besar di Amerika yang saat berpengaruh Kalau 10 perusahaan besar ini kolaps maka perekonomian Amerika akan runtuh juga Selain itu di dalam film ini diceritakan para aktor yang terlibat menjual suatu perusahaan besar dan juga ternama Selain itu perusahaan ini memiliki rating yang tinggi di dalam perekonomian Amerika Serikat Namun pada kenyataan yang ada perusahaan ini gagal menjadi penyelamat bagi ekonomi Amerika Serikat sendiri Lalu individual yang tidak memiliki qualified di dalam perekonomian Amerika sendiri pada kenyataannya mereka mendapatkan pinjaman kredit yang sangat murah Dikarenakan ekonomi yang sedang tidak stabil maka para investor asing yang akan menentukan dananya terhadap Amerika Serikat tidak percaya lagi dan mereka menggagalkan kerjasama antar negara itu tersendiri Akhirnya mereka, para aktor yang terlibat di dalam film ini mengandalkan brand yang mereka miliki lalu menjualnya Juga mereka hanya bekerjasama dengan rekan terdekat mereka saja seperti perusahaan dan antar perusahaan Mungkin untuk organisasi internasional yang terkait dalam film ini menurut saya IMF atau International Monetary Fund karena saat pertemuan IMF di Istanbul, Turki yang dihadiri oleh para anggota dan menteri-menteri keuangan dunia mereka bilang kita tidak bisa memakai istilah lagi too big to fail untuk keadaan saat ini Di dalam pertemuan ini disimpulkan bahwa too big to fail ini tidak bisa menjadi kebijakan menyeluruh hanya beberapa aspek saja Nah, sehingga Sheila bilang kita perlu mengakhiri doktrin too big to fail ini dan kita perlu kebijakan yang menyeluruh yang berlaku untuk semua orang di dalam pertemuan IMF ini Terima kasih Mungkin cukup sekian review film dari saya mengenai film too big to fail Terima kasih sudah menyaksikan sehingga dan terima kasih Terima kasih.